Pemirsa Rusia kembali mengirimkan 14 tim SAR dan dokter ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Rombongan ketiga tim SAR diangkut oleh pesawat Berif BE-200 milik Rusia dari Bandara Landun Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selain 14 tim SAR dokter, pesawat amfibi asal Rusia ini membawa tujuh kru dan peralatan evakuasi. Tim dokter akan diperbantukan untuk mengidentifikasi korban pesawat Air Asia, KZ-8501. Pesawat amfibi tersebut akan memulai melakukan operasi penjalan korban hari ini. Sementara tim penyelam dari Rusia sudah mulai bekerja bersama Basarnas. Rencananya setelah menurunkan tim SAR dan peralatan, pesawat amfibi akan terbang selama beberapa saat untuk mencari Air Asia dan kemudian akan kembali lagi ke Halim.